Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Salam jumpa dengan saya, Miyanto Ketua Sub-Kelombok Pengawasan Selamatan Kebakaran Bidang Penjagaan, Dinas Penanggungan Kebakaran dan Penyelamatan Robiji DKI Jakarta Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan Panduan mengenai cara meriset atau menormalkan kembali indikasi alarm kebakaran Semoga petunjuk ini bisa bermanfaat untuk semua orang Berikut videonya Jika kita sedang berada di dalam suatu bangunan gedung Dan terdengar bunyi alarm Maka jangan panik Yang harus dilakukan adalah dibagi menjadi dua tim Tim yang pertama Akan menuju ke pusat pengendali kebakaran Atau ke MCFA Nah setelah tim pertama sampai ke MCFA Lalu komunikasi dengan tim kedua Apa yang teraktivasi pada MCFA Setelah tahu apa yang teraktivasi Baru tim yang kedua menuju lantai yang tertera pada MCFA Bisa menggunakan tangga kebakaran Dengan membuka pintu tangganya menggunakan kunci Atau lewat lip kebakaran Dengan cara mengaktifkan manual fireman suite Setelah sampai ke lokasi Yang titik alarm terbaca pada MCFA Maka yang harus dilakukan adalah komunikasi Baru terbaca disana adalah titik panggil manual Tip yang kita lakukan adalah Menormalkan kembali titik panggil manualnya Lalu yang di MCFA Menekan tombol reset Berikutnya Jika yang terbaca pada MCFA Adalah detektor Detektor panas Maka yang dilakukan adalah Untuk tim yang ke lantai Mencopot detektor panasnya tersebut Yang teraktivasi Dan menurunkan suhunya Dengan cara mengusap-usap dan lain-lain Setelah itu dipasangkan Dan yang di MCFA Sama seperti hal yang awal tadi Menormalkan kembali Atau meriset kembali Dengan cara Menekan tombol reset Berikutnya Jika yang terbaca adalah detektor asap Maka hal yang sama dilakukan adalah Menuju detektor yang teraktivasi pada MCFA Pasang tangga Karena ketinggian posisi detektornya Lalu satu orang Menaiki ke posisi detektor yang aktif Detektor yang aktif Biasanya terindikasi Ada lampu nyalan detektornya Lalu head detektornya Dicopot Karena ini detektor asap Berarti tingkat konsentrasi asap Di dalam detektor Dihilangkan Dengan cara meniup Dan sebagainya Lalu dipasang kembali Ke posisi dengan baik dan benar Tim yang kedua Yang ada di MCFA Tentunya menormalkan kembali Dan meriset kembali Dengan cara menekan tombol reset Pada panel MCFA Berikutnya Jika pada MCFA Yang masih ada arah aliran air Atau plowsuit Maka yang harus dilakukan adalah Mengecek jaringan plowsuit Yang ada di lantai Yang teraktifasi Plowsuitnya Plowsuit ini bisa teraktifasi Pertama Ada kebocoran pada jaringan slinker Kedua Adanya pompa kebakaran yang menyala Mengakibatkan lidahnya pada plowsuit ini terdorong Setelah dikembalikan ke kondisi semula Lalu komunikasi dengan MCFA Agar panel MCFA Untuk dinormalkan kembali Dengan cara yang sama Menekan tombol reset Terima kasih